Intro Pasca menahan keempat tersangka dalam kasus dana rehabilitas 140 sekolah menengah pertama di Kabupaten Cianjur Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan penggeledahan di kantor dinas pendidikan dan pendopo Kabupaten Cianjur Di dua lokasi sekaligus secara bersamaan pada hari Sabtu Di kantor pendopo Kabupaten Cianjur Penyidik membawa koper besar berwarna merah dan satu tas ransel hitam Yang langsung dimasukkan ke dalam mobil Dan meninggalkan lokasi setelah lebih dari 6 jam melakukan penggeledahan Sedangkan di kantor distik Kabupaten Cianjur Penggeledahan berlangsung cukup lama dari pukul 9 pagi hingga pukul 7 malam Penyidik baru keluar dari ruangan yang digeledahnya Di ruangan tersebut penyidik menggeledah ruangan Kadistik, Cecep Subandi Ruangan Rosidin, Kabit SMP, Ruangan Sek Disdik Serta Ruangan Sarana dan Prasarana Hanya sedikit hanya 12 orang kita alibatkan Pak ini dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Pelaksanaan tadi dari yang satu titik judi pendopo ini Dari mulai pukul 10 ya kurang lebih sampai patusan selesai berarti pukul 14.30 Dari hasil penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah dokumen yang langsung dibawa ke kendaraan KPK Dari Cianjur, Jawa Barat, Farhan Fauzan melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!